KOMISI 2 DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, menyepakati penundaan penerapan program sertifikat tanah elektronik yang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, masih terjadi tumpang tindih antara hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan tanah. Sebelum aturan ini diterapkan, Nasir meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan tanah yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Setelah mendengar penjelasan Menteri, e-sertifikat itu masih uji coba. Uji cobanya dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Nah, karena masih dalam uji coba, maka ini akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta agar ini ditunda, lalu kemudian dievaluasi. Nasir Jamil menjelaskan, penerapan kebijakan sertifikat elektronik ini perlu dipertimbangkan berbagai dampaknya. Ada harapan agar teknologi informasi dapat terintegrasi dengan pelayanan publik dan perekonomian. Yang penting adalah soal keamanan, sehingga kemudian e-sertifikat ini benar-benar melindungi pemiliknya. Bank aja itu bobol, sering kebobolan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian e-sertifikat juga mengalami nasib yang sama, sehingga dia mudah diambil alih dan lain sebagainya. Andri, TVR Parlemen melaporkan.